Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat tindak lanjut Temuan BPK terkait aset Pantai Panjang bersama Satgas Sabar Bungli Provinsi Bengkulu Dalam rapat ini dibahas terkait pengelolaan dan kebocoran pendapatan asli daerah Atau PAD di kawasan hak pengelolaan hutan atau HPL Pantai Panjang Untuk pengelolaan, Pemroh menetapkan 8 zonasi Pantai Panjang Terdiri dari zonasi kuliner, parkir hingga wisata Pemroh meminta pedagang tidak berjualan di trotoar maupun jogging track Yang tujuannya untuk olahraga Lalu terkait kebersihan sebelumnya Pemroh telah menjalin kerjasama dengan Pogdarwis Namun belum ada kemajuan, Pemroh akan melakukan evaluasi terhadap Pogdarwis Sesuai dengan poin kerjasama yang disepakati Selanjutnya untuk mengatasi kebocoran PAD Saat ini Pemroh sedang menyusun dasar hukum penarikan retribusi di Pantai Panjang Disampaikan Ketua Satga Saberpung di Provinsi Bengkulu, Kombespol Asep Teddy, Nurasia Satga Saberpung di Provinsi siap membantu dan mengawal penarikan PAD dari kawasan wisata Pantai Panjang Kalau ini dikelola dengan baik, bisa dibuat nyaman, banyak masyarakat akan melakukan rekreasi, informasi seperti rekreasi segala macam ada di Pantai itu Di manfaatnya maksimal, pemasukannya cukup besar, tapi selama ini kan tidak jelas Itulah kami dari Saberpung di ikut mendorong Bagaimana dasar hukumnya, bagaimana sosial kepada masyarakat Siska Harliana, RBTV melaporkan